Juhanes Pasal 15 Akulah pokok agur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuanya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga babaku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun babaku. Tetapi, firman yang ada tertulis dalam kitab taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih telah menonton!